Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman teman berjumpa lagi dengan saya Amrikaswari Apa kabar semuanya Semoga anda sukses dan sehat selalu Pada kali ini Saya ingin melakukan update OS Pada sebuah HP Oppo Nah di pengaturan Saya pilih Pembaruan perangkat lunak Oke belum terkoneksi Internet jadi saya gunakan Wifi disini Oke saya ulangi Pembaruan perangkat lunak Oke dan dia keluar Keterangan seperti ini perangkat lunak Anda sudah mutakhir Jadi biasanya Teman teman tidak bisa Memperbarui lagi OS pada HP yang Keluar keterangan seperti ini Nah pada kali ini Saya ingin berbagi Bagaimana jika Keluar keterangan Pembaruan perangkat lunak Sudah mutakhir Nah jadi disini Masih bisa kita Lakukan update Atau melakukan Flashing dengan Versi yang lain OS nya Nah langsung saja teman teman Sebelum saya melanjutkan Silahkan teman teman Subscribe terlebih dahulu Channel Amrikaswari Oke silahkan teman teman Download terlebih dahulu Untuk linknya Silahkan cek Di deskripsi Di bawah video ini Nah silahkan pilih Film update otanya Yang sesuai Buat HP teman teman Nah kebetulan disini Saya gunakan Oppo A7 Nah silahkan teman teman Coba untuk Model model yang lain Setelah teman teman Mendownload Setelah saya mendownload Nah saya copy kan Ke memory Nah ini proses copy Saya mengkopi kan Untuk proses copy nya Memakan waktu lama Jadi saya percepat Karena file nya berukuran 2 giga lebih Oke Ini sudah saya copy kan Oke selanjutnya Saya cabut memory Saya pasang ke Sim tray HP yang ingin Kita lakukan update Oke saya masukkan Nah 32 GB Kemudian saya Masukkan ke HP yang Ingin saya update Dan selanjutnya Kita tekan Tombol power dan volume Membawa secara bersamaan Oke 1 2 3 Masuk menu seperti ini Masuk logo Oppo Kemudian lepaskan Oke kita tunggu Sampai masuk Mode recovery Dan biasanya dia keluar Pilihan bahasa seperti ini Kita pilih bahasa terlebih dahulu Saya pilih bahasa inggris Bisa menyentuhnya Atau bisa juga menggunakan Tombol power Oke disini saya pilih Install from storage device Kemudian ada 2 pilihan Pilih from SD card Dan Kita pilih file yang sudah Kita copy kan ke memory Oke yang ini Saya pilih Silahkan teman teman Nanti Oke ini Saya pilih ok Saya pilih ok Oke dia langsung reboot Dan proses update Langsung berjalan Seperti ini Nah saya tancapkan Charger agar baterainya Tidak habis Di saat proses update Nah untuk proses update ini Memakan waktu Biasanya lebih dari 5 menit Nah saya percepat Agar tidak memakan waktu lama Nah ini sudah selesai Jika sudah selesai Sekitar 5 menitan Kita tunggu Dan Dia keluar keterangan seperti ini Installation successful Nah suksesful Kemudian Kita pilih reboot Nah saya pilih reboot Dan dia langsung Langsung reboot Seperti ini Nah Ini tidak lama lagi Tinggal kita menunggu Sekitar Hanya 2 menitan Atau 1 menit Sampai dia masuk Menu Atau home screen Untuk teman-teman Setelah teman-teman Download Fill rom Altanya Silahkan teman-teman Simpan di Memory Tanpa Menggunakan Directory Atau Jangan buat Folder Silahkan teman-teman Letakkan di Luar saja Nah teman-teman Oke Sudah masuk Menu Sudah masuk Home screen Oke Ini sudah masuk Menu Kemudian Selanjutnya Saya akan Mengecek terlebih dahulu Saya cari di Pengaturan Gimana pengaturannya Oke Saya buka pengaturan Kemudian Kemudian Saya scroll Ke atas Nah ini sudah Keluar keterangan Sistem berhasil Diperbarui Nikmatilah Nah ini Sudah dilakukan Update Atau Sudah dilakukan Instalasi Versi Android Terbaru Oke Abaikan saja Dikarenakan Ini sudah Versi OS Yang terakhir Nah teman-teman Jadi Stock rom Yang baru Sudah selesai Kita masukkan Inilah video Pada kali ini Bagaimana Cara Melakukan Update OS Jika keluar Keterangan Perangkat Luna Sudah Mutakhir Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jangan lupa Subscribe Selalu channel Amerikaswari